Dari awal Bapak datang menyembahmu Tuhan, Bapak ku datang menyembahmu di sini, ku percaya akan ada bagi Tuhan, Bapak ku takut, kau bisa disinggulikan, tak usah ku bimbang, kau didangkanku, tak usah ku cemas, kau berlindungi Saat ku lemah, kau ku katakan ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Haleluya Tunggu kau hebat Acai berasa Perbuatan ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Tunggu kau hebat Acai berasa Perbuatan ku Lipat tanganmu Tutup matamu Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Pagi hari ini Tuhan Kami mengucap syukur Karena engkau Setia dalam kehidupan kami Kami boleh Tuhan bertemu Muka dengan muka Meskipun secara online Kami percaya Tuhan Pagi hari ini kami mau merenungkan firmanmu Kami mau belajar tentang kebenaran firmanmu Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Segala puji, hormat, kemudian hanya bagi namamu Di dalam nama Yesus Haleluya Setiap kita yang siap katakan Amin Oke Rendungan pagi hari ini Terambil dari Kita Filipi Filipi ada di perjanjian mana anak-anak? Filipi 4 Ayatnya yang 6 Filipi ada di kitab perjanjian baru Filipi Filipi 4 Filipi 4 ayat 6 Ayat berapa Mish? Ayat yang ke-6 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Misli dia bacakan sekali lagi Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan syukur Anak-anak Kita sebagai manusia Berdoa itu Sebagai usaha terakhir ketika mengalami kesusahan Kadang-kadang Misli dia mau ingatkan Jangan Lakukan itu Tetapi Berdoalah Sebelum kamu melakukan segala sesuatu Sehingga Ketika kamu Nanti di akhirnya Mengalami Mengkhawatirkan hati Kamu menjadi panik Dan menjadi cemas Sehingga Kamu tetap Bisa berpikir dengan jernih Apa yang harus kamu lakukan Sambil kamu juga Tetap berdoa Jadi Jangan Misalnya ya Contoh kecil Ulangan Sebelum ulangan kamu gak berdoa Begitu kamu menemukan satu soal yang agak susah Itu kadang-kadang tanpa sadar kita suka lakukan Misli dia mau meng-encourage setiap anak-anak Untuk merubah Yang Baik Yang bagaimana nih Sebelum kamu ulangan Berdoalah terlebih dahulu Setelah itu ketika kamu mendapatkan soal yang sulit Kamu berdoa lagi Jadi Double down list Doanya Gak apa-apa Berdoanya Sering-sering berdoa Itu Baik Ya Jangan Doanya Kalau pas mau Makan aja Ya bener Doa sebelum makan itu baik Tetapi Lakukanlah berdoa Selain kamu melakukan kegiatan Misalnya bangun tidur Siapa yang bangun langsung berdoa Sayang Sayang Good Semua anak-anak yang Sayang Bangun tidur langsung berdoa ya Habis itu langsung Mandi Siap-siap untuk belajar Ya Doa itu adalah Salah Tapi Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Maka itu jangan jemuh-jemuh berdoa Jangan lelah Jangan letih Kalau Apa namanya Kalau Ada Quote ya Berdoalah sampai sesuatu terjadi Itu bener kan Doa Misalnya kamu Pengen sesuatu Ya doa Sampai kapan Miss Sampai kamu dapat Mujisat Tuhan yang namanya Miss Ya Mujisat Tuhan Pemberian dari Tuhan Pokoknya jangan jemuh-jemuh berdoa Ya Oke Selain berdoa juga harus apa Baca Alkitab Dan Melakukannya Oke Itu renungan pagi hari ini Miss Lydia ingatkan Untuk tidak jemuh-jemuh berdoa Jangan jadikan doa itu sebagai Usaha terakhir Tetapi Lakukanlah doa Sebelum kita melakukan Aktivitas kita Atau Sebelum kita memulai Sesuatu Siap anak-anak Siap Untuk lebih rajin berdoa Baca Alkitab Dan melakukan firman Tuhan Ya Ya Oke Semoga 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 Oke Ikuti Miss Lydia berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah Terima kasih 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 Dalam puji, hormat, kemuliaan. Halia bagi namamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Dhani. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kulia. Terima kasih, Pak. Menyampaikan terima kasih pada kesempatan hari ini. Untuk anak-anak semuanya mohon posisi audio tetap miyuk. Atau tetap di silent untuk audionya. Tidak ada yang menyalakan audio. Sebelum Pak Dhani break out ke dalam kelas kalian masing-masing, terlebih dahulu Pak Dhani akan memperkenalkan ibu atau kakak atau manggilnya mungkin miss-miss yang akan melakukan proses kegiatan kampus mengajar di SD Christian Battle Surabaya. Nantinya kakak-kakak ini akan mendampingi di SD Christian Battle selama kurang lebih 5 bulan sampai bulan Desember. Dan kakak-kakaknya sekarang juga join di Zoom ini. Padahal ini akan panggilkan beberapa kakak-kakak yang nantinya akan membantu di SD Christian Battle Surabaya kurang lebih selama 5 bulan. Nanti kakak-kakaknya setelah saya panggil mohon untuk menyapa sejenak pada anak-anak atau sisi SD Christian Battle. yang pertama ada Miss Ayik. Sudah join ya. Bisa menyapa sejenak. Halo Pak Dhani. Halo. Ini Miss Ayik dari kampus mana? Saya dari kampus Nuh. Selanjutnya ada Miss Ayik ini jurusan bahasa Inggris. Jadi kalian nanti kalau bisa menyapa sejenak. Siap bisa menyapa sejenak. Halo selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Halo adik-adik semua. Buka dari Universitas Nadatul Ulama Surabaya. Semangat ya belajarnya. Ya. Supaya bertemu nanti. Universitas Nadatul Ulama. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya ada Miss Ayik. Apa pakai kok keringkingan? Silahkan ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Secara diri ini udah pada semalam-semalam. Masnya dia di Renungannya ya. Kenalinya namanya dia. Masnya dia. selanjutnya ada miss misafil Untuk Miss Adel sudah join di ini ya. Terima kasih. 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 Miss Karen di kelas 6. Yang mau masuk di kelasnya Jojo, kelas 1 nanti ada Miss Ayik dan Miss Diah. Nanti Jojo boleh bertanya-tanya ya. Oke. Anak-anak sekalian, kemarin Miss Rista sedikit menjelaskan. Kenapa ini backgroundnya Pak Dhani ada tulisannya 76 atau 76. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hari Kemarjakaan Indonesia. Kenapa ada tulisan 76? Siapa? Di Kemarjakaan Indonesia, Pak? Mak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semua bisa. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada tulisan 76 TH atau tahun. Berarti Indonesia sudah merdeka selama tahun. Merdeka Indonesia pada kali ini adalah apa ini temanya? Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Semoga kita semuanya terhindar dari bahaya virus Corona. Dan kalian semua beserta keluarga, mama, papa, atau semua yang berada di keluarga kalian masing-masing. Semoga terhindar dari bahaya virus Corona. Sehingga semua dalam kondisi sehat dapat mengikuti proses pembelajaran dengan maksimal. Baik, setelah ini Pak Dhani akan buka breakout room. Kalian nanti bisa klik untuk join di kelas masing-masing. Terima kasih, Pak Dhani. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Dhani. Terima kasih, Pak Dhani. Pak Dhani. Pak, kok nggak ada joinnya? Pak, kok nggak ada joinnya, Pak. Benar, ada yang beberapa yang belum masuk memang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sudah join Zoom. Sebentar, kayaknya masih ada teman-teman kalian yang belum join. Masih belum ada yang masuk. Tunggu ya. Sambil disiapkan buku tema dan matematika. Saya akan membahas buku tema dan matematika. Buku tema dan matematika. Tema satu. Tema satu yang gambarnya seperti ini, Pak. Tema saya tadi ini, yang seperti ini. Tema satu. Oke, Pak. Kemudian sama matematika ini, ya. Bentar, saya cek dulu. Anak-anak yang kelas 4 yang belum join di sini, ada siapa? Oh, ternyata sudah banyak, sudah join semua. Oke, saya mulai ya, supaya waktunya lebih efektif. Saya mulai ya, sudah siap? Siap. Ya, siap. Terima kasih. David, Mariana, Marina, Yaneta, Vincent, Jessica, Ferdinand, dan kemudian Cinta. Ini ada tadi yang sudah masuk, tapi siapa ya? Bentar, bentar. Kiki lah, ada Kiki. Kemudian ada siapa lagi? Kiki. Buku ini. Kiki, tolong dinyalakan kameranya, Kiki. 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 Jadi jangan dimatikan kameranya, saya minta jangan dimatikan. Kemarin sampai tema, sub tema, maaf, pembelajaran ketiga ya, hari ketiga. Sekarang dibuka yang 42, halaman 42. 42. Sudah? Halaman 42 bisa ditunjukkan di kamera, halaman 42. Tematik ya, Pak. Betul. Tematik. Oke, 42. Sama. Ini ya. Hari keempat. 42. Hari keempat. Sudah? Sip. Terima kasih sudah semuanya. Yaneta, David, Ferdinand, Cinta, Vincent. Oke. Ya. Sip. Saya akan membacakan sekilas ya. Tentang ini. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks cerita. Di ini, di sini, di sini kelihatan kan, di sini tidak ada teks cerita. Di sini sekali lagi tidak ada teks cerita, hanya bagan. Sekali lagi di sini tidak ada teks cerita, hanya bagan. Di sini ada gagasan pokok, gagasan pokok, gagasan pokok. Maksudnya apa, Pak? Oh, ini berarti ada tiga paragraf. Ada tiga paragraf. Kenapa ada tiga paragraf gagasan pokok? Ini satu paragraf pertama. Dan diikuti gagasan pendukung. Ya, diikuti gagasan pendukung. Kemudian di sebelahnya, gagasan pokok lagi. Berarti paragraf kedua, diikuti dengan gagasan pendukung. Kemudian paragraf ketiga. Ada gagasan pokok, diikuti dengan gagasan pendukung. Kudeng sampai di sini. Kudeng. Mungkin, Pak. Oke, nanti kalau misalkan kalian sudah mudeng, kayak si jempol. Oke, seperti Pak Jinan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan share screen dulu. Sebentar. Nanti kalau sudah kelihatan, bilang ya. Sudah saya share. Terima kasih. Kelihatan apa, Nda? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, nggak apa-apa. Ditunggu. Mungkin ini koneksinya juga berat. Kasih mutan. Kasih mutan mutan, Pak. Ya, sabar. Ditunggu. Oke, Pak. Sudah kelihatan? Kalau sudah, bilang jempol ya nanti ya. Belum, Pak. Sudah, Pak. Gambar apa? Coba, Pak. Gambar apa? Pohon. Pohon. Betul. Nah. Ini nanti, ini nanti adalah salah satu proyek yang bisa kalian buat. Membuat sebuah produk yaitu pohon kreatif. Ya. Pohon kreatif itu apa, Pak? Ini adalah yang bawah ini menentukan gagasan pokok. Itu adalah akar pusatnya. Kemudian dia menjalar ke sini. Menentukan gagasan pendukungnya. Menjalar lagi ke sini gagasan pendukung. Menjalar lagi ke sini gagasan pendukung. Itu nanti bisa kalian buat di buku gambar. Terus kemudian kalian fotokan. Tidak usah digumpulkan ke sini, tidak apa-apa. Difotokan ke Google Classroom, tidak apa-apa. Di situ nanti saya nilai sebagai nilai keterampilan. Nah, teksnya dari mana, Pak? Tekstnya. Saya akan kirimkan tekstnya. Tekst ceritanya akan saya kirimkan di Google Classroom. Sampai sini, Mudeng. Sebelum saya teruskan. Mudeng. Saya ulangi lagi. Membuat sebuah produk. Jadi tidak seperti ini. Tidak seperti di buku tema. Hanya biasa. Saya ingin tahu kreativitas kalian. Tumbuhkan kreativitas kalian. Boleh diwarna. Boleh dihias. Itu lebih keren. Membuat sebuah produk yaitu namanya pohon kreatif. Berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini saya buat berdasarkan bentuk bangun datar. Yang saya tunjuk ini. Ini bangun apa kira-kira? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Persegi panjang. Persegi panjang. Ada yang enggak persegi panjang. Apa? Kalau ini persegi panjang. Ini enggak ada melengkungnya. Berarti ini adalah bangun tidak beraturan. Seperti yang kalian pelajari sebelumnya. Ini ada melengkungnya. Ya tahu ada melengkungnya. Kalau persegi panjang itu sudutnya 90 derajat. Terus yang ini batangnya ini. Berbentuk bangun apa kira-kira batangnya? Persegi panjang, Pak. Persegi panjang. Bagus. Nah ini daunnya. Daunnya ini saya kreatifitas menjadi bangun tidak beraturan. Jadi saya kombinasikan. Nah itu nanti bisa kalian buat dengan kombinasi-kombinasi itu. Dengan menggunakan bangun datar. Bangun datar beraturan atau tidak beraturan dikombinasikan menjadi sebuah bentuk pohon yang kreatif. Mariana gimana? Mudeng sejauh ini tugasnya apa? Apa coba? Tugasnya disuruh apa? Saya cek kebenarannya mudeng apa enggaknya saya cek. Semuanya saya cek nanti. Saya tidak hanya langsung percaya mudeng. Mudeng. Cek dulu kebenarannya. Jujur apa enggak? Kalau enggak mudeng ya bilang enggak mudeng. Kalau mudeng bilang enggak mudeng. Ayo. Apa? Tugasnya hari ini disuruh apa? Oke saya alihkan lagi. Cinta. Tugasnya disuruh apa? Tugasnya disuruh apa? Tugasnya disuruh apa? Ferdinand tugasnya disuruh apa? Membuat kreasi pohon kreatif ya Membuat pohon kreatif Dari sebuah cerita Misalkan nih Saya jelaskan lagi Misalkan Pak ternyata ada empat paragraf Berarti bagaimana? Ya berarti membuat empat pohon Ini pohon di paragraf pertama Terus bawahnya lagi Pohon paragraf kedua Bawahnya lagi Pohon paragraf ketiga Atau kamu model yang lain Boleh Pohonnya didempetkan sini Boleh Pohonnya ditaruh bawah sini Boleh Oke Terus Kalau bisa dikreasikan Ya enggak apa-apa Misal Pak Saya kasih matahari Ya enggak apa-apa Pak Kiki 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 Bisa dinyalakan kameranya Apa yang mau kamu tanyakan Kiki Apa yang kamu tanyakan Kiki Enggak Cuman yang buku diperlukan hari ini Kak Mengambil langsung Buku tema Satu sama matematika Tema satunya Halaman 42 Sudah siap Vincent Ini Pak Kalau makan Nanti aja Dilanjutkan Sudah ngerti apa enggak Enggak izin Enggak apa Makan Sudah Saya lanjutkan Jadi misalkan ini Kamu ada Beberapa paragraf Berarti kamu buatnya Pohonnya Ada Beberapa pohon ya Jadi pohon tersebut Mengandung gagasan pokok Dan ada gagasan pendukung Misalkan kamu kreatifitas kan Yang lain Misal Pak saya kasih matahari Supaya biar bisa Melakukan fotosintesis Boleh Silahkan Itu adalah bentuk Kreatifitas kalian Boleh Pak saya mau kasih bingkai Saya mau hias bingkai Boleh silahkan Itu menjadi nilai Tambah di keterampilan Sekali lagi Saya sampaikan Nilai di kelas 4 Menunjang di kelas 6 Sekali lagi Nilai di kelas 4 Sebagai penunjang Kelulusan di kelas 6 Kalau sampai nilai Kamu di kelas 4 rendah Otomatis akumulasi nilai Di kelas 6 Juga rendah Khususnya di Ijasa Apalagi yang mau sekolah negeri Salah satu syarat sekolah negeri Yaitu nilai Bagi yang belum mengerjakan tugas Ya siap-siap nilainya kosong Saya nggak mungkin Ngasih nilai asal-asalan Oh ini nggak ngerjakan tugas Tak kasih 90 Kok CNAE Yang rajin aja Saya kasih yang 90 Tapi tergantung lagi Betul apa enggak Asal-asalan apa enggak Kalau asal-asalan Ya saya ngasihnya asal-asalan Itu ya Sudah saya sampaikan berkali-kali Oke ini bagaimana Sudah ngeh disini Sudah paham disini Kira-kira hari ini Bisa siap apa enggak Hari ini bisa menyelesaikan apa enggak Dibuat sendiri tanpa bantuan orang tua Saya mati Bisa pak Tema satu Bisa enggak Tanpa bantuan orang tua Nanti dibuat sendiri Buatnya di mana pak Di buku gambar Boleh Gambar terus kasih bingkai Boleh Saya tanyai satu-satu David Siap hari ini Selesai Siap pak Oke Marina Mariana bagaimana Siap hari ini selesai Siap Oke saya tunggu janjinya Vincent Untuk yang tugas ini Gimana siap hari ini selesai Oke saya tunggu Kemudian Cinta Bagaimana tugas yang ini Siap hari ini selesai Oke Yaneta Ferdinand Kalau siap kasih jempol Oke Jangan merepotkan orang tua Harus kreativitas sendiri Ya sekali lagi Kreativitas sendiri Jangan dikit-dikit Ma Ambilkan ini Ma Ambilkan ini Sudah dewasa Sudah kelas 4 Bukan masa anak-anak lagi Kalau kamu masih kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Oke lah Sudah kelas 4 Mau menuju dewasa Oke saya lanjutkan ya Sudah siap Berdasarkan kesepakatan bersama Nanti saya upload Barengan sama materinya Maksudnya sama ceritanya Ceritanya saya enggak panjang kok Ceritanya enggak panjang Enggak susah Jadi lebih mudah lah Oke saya lanjutkan ya Saya stop dulu Oke saya lanjut Halaman 43 Yang B Halaman 43 Yang B saya minta tolong dibacakan Ferdinand Bersama dalam masyarakat Oke Kediatan 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 Sistem keamanan Lingkungan Yang sering disebut dengan Istilah Ronda Yaitu menjaga keamanan Dan ketertifan Sekitar Kediatan Kediatan Atau Ronda Biasa Diadakan Tengah malam Hingga diundi Ronda Dilakukan Warga Secara bergeran Dengan adanya Kediatan 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 Angka Terima kasih Saya lanjutkan Terima kasih Ferdinand Kerjasama dalam masyarakat Kerjasama dalam masyarakat Gotong royong dalam kegiatan masyarakat Apa saja kegiatannya Kegiatan Siskampling Kalau dulu Saya waktu kecil Itu di Setiap gang Itu ada pos Pos itu Pos keamanan Jadi setiap Malam Itu ada warga Yang berjaga di situ Warganya siapa aja Pak Ya semuanya Digilir Misalkan di kelas ini Ada Mariana Ada Marina Ada Jessica Ada Ferdinand Ada Yaneta Ada David Ada Vincent Cinta Dan Kiki Misalkan Dioplos Seperti Arisan Dikasih nama Di dalam kota Ada namanya Kemudian diambil Siapa dulu Yang hari Senin jaga Ternyata yang keluar Namanya Marina Nah Dia yang bertugas Di hari Senin Kemudian di hari Selasa Siapa Misalkan Jessica Dan selanjutnya Itu Nah itu disebut Dengan sistem Keamanan lingkungan Atau SISKAMPLING Untuk menjaga Ketertiban warga sekitar Oke Oh ya lanjut SISKAMPLING Atau RONDA Diadakan tengah malam Atau dini hari Dini hari itu jam berapa? Ya itu 12 Oke Oke ya terima kasih Jam 12 itu sudah masuk Apa? Hari keesoknya apa? Hari ini Misalkan hari ini Misalkan hari ini Berarti nanti malam Jam 12 berarti Sudah dini hari ya Itu namanya dini hari Berarti sudah masuk besoknya Gitu Kemudian RONDA Dilakukan secara bergiliran Yang saya sebutkan tadi Jadi bergiliran Marina Mariana Jessica Dan seterusnya Itu bergantian Kemudian Kegiatan RONDA Bisa menciptakan Masyarakat Yang aman Damai Dan sejantra Jadi tidak ada Yang iri Jadi tidak ada Yang dengki Misalkan Yang tak suruh RONDA Hanya David David setiap Setiap minggu Atau setiap hari ini David saja Yang melakukan RONDA Berkeliling kampung Sambil bawa Kentongan Teng 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 Seperti itu Misalkan ada maling 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 Dikejar sendiri Kan Ya tidak mungkin Ya atau Seperti itu Jadi harus bersama Misalkan Biasanya Berpartner Dua orang Karena Ya sebagai manusia Terkadang Kalau ada hantu Misalkan ini Misalkan Tiba-tiba Waktu RONDA Ada Sosok Apa gitu Kan juga Takut Namanya orang ya Tidak tahu Misalkan seperti itu Kemudian Kebersihan adalah Pangkal kesehatan Kemudian lingkungan yang bersih Pasti indah Dilihat dan sehat Itu ya Kalian bisa baca Di situ sendiri Tentang kerjasama Dalam masyarakat Ya Kemudian Baliknya Baliknya lagi Baliknya Alaman 44 Ketua PKK Sesuai dengan lingkung Wilayahnya Biasa dipegang Atau dijabat Oleh istri Jadi saya Sinkronkan ya Saya sinkronkan Yang saya baca ini Yang pertama tadi Kegiatan kerjasama Itu dalam masyarakat Ada RONDA MALAM Kemudian kerja bakti Membersihkan lingkungan Apalagi waktu Sekarang ini Bulan-bulan Agustus Itu diperingati Sebagai bulan apa Di Indonesia Merdeka Kemerdekaan Betul Yang tadi Kamu lihat Waktu di belakang layarnya Pak Dhani Di green screennya itu Itu ada HUT 76 tahun Oke Suaranya putus-putus Sinyal ya Maaf Sinyal Jadi 76 itu Maksudnya apa Kita merdeka Tahun berapa Tahun 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 45 Pinter Jadi kalau ditambahkan 76 Ketemunya berapa Ketemunya 2021 Makanya Ketemunya Dperingati Sebagai Kemerdekaan RI Ke 76 Sudah pada Mengegarkan bendera Atau belum Sudah ya Belum Nah Dikibarkan Papanya Dikibarkan Benderanya Soalnya ini Hari Kemerdekaan Bangsa kita Kita Sebagai bangsa Indonesia Wajib Tintakan Tanah air Meskipun Masa Tidak punya Bendera Beli Tidak punya Bendera Beli Masa Itu bendera Plastik Yang kecil-kecil Itu Dikibarkan Yang bendera Kain Itu loh Yang besar Yang bendera Plastik Masa Yang Biasanya Dipasang Di sekolah Itu Yang Bendera Kain Saya juga Tidak punya Bendera Pak Ya Diusahkan Kalau Setiap Keluarga Itu Beli Beli Disampaikan Mama Beli Bendera Buat Dikibarkan Di Depan Rumah Memperingati Hari Kemerdekaan Meskipun Di masa Pandemi Banyak Masyarakat Yang Kesusahan Dalam Hal Ekonomi Banyak Yang Tidak Kerja Banyak Yang Susah Makan Banyak Yang Berobat Rumah Sakitnya Penuh Tetap Meskipun Seperti itu Kita sebagai Warga Negara Indonesia Tetap Harus Cinta Tanah Air Kita Harus Bergotong Royong Bersama Sama Saling Membantu Saling Mendoakan Sama Lain Itu Fungsinya Ada Namanya Sila Ke Berapa Yang Kemarin Saya Sebutkan Sila Keberapa Sila Keberapa Kemarin Yang Menggambarkan Rasa Cinta Persatuan Dan Kesatuan Sila Keberapa Yuk Tiga Lima Lima Oke Berapa Lagi Yuk Tiga Oke Jangan-jangan Tidak Hapal Pancasila Yuk Lupa Jangan-jangan Tidak Hapal Pancasila Lupa 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 Dasar Negara Itu Pancasila Jangan Sampai Tidak Hapal Kalau Suatu Saat Kamu Dijadikan Petugas Upacara Misalkan Si Yaneta Yaneta Besok Kamu Tugas Membacakan Pancasila Ketika Ada Upacara Saya Tidak Hapal Itu adalah Dasar Negara Tidak Boleh Harus Hapal Jadi Rasa Persatuan Dan Kesatuan Itu Digambarkan Di Sila Ketiga Makanya Saya Suruh Tadi Buat Pohon Pohon Apa Lambangnya Sila Ketiga Pohon Apa Pohon 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 Peringin 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 Saya Tanya Satu Satu Sila Pertama Lambangnya Apa Bintang Sila Kedua Sila Tiga Sila Keempat Sila Kelima Jempol Bagus Jangan Sampai Jadi Makanya Tadi Saya Integrasikan Disitu Pugasnya Membuat Pohon 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 Kreatif Kemudian Disitu Ada Bentuk Kerjasama Kerjasama Di Masyarakat Menandakan Cinta Persatuan Dan Kesatuan Itu Sila Keberapa Pak Sila Kebisa Itu Pembelajaran Tematik Itu Seperti Itu Saling Berkaitan Satu Sama Lain Rohnya Disitu Kemudian Yang C Baliknya Yang 44 C Manfaat Kerjasama Salah Satu Manfaat Dari Kerjasama Ialah Pekerjaan Itu Cepat Selesai Misalkan Saya Kasih Contoh Sederhana Di Kelas Kalau Di Kelas Kotor Sekali Misalkan Hanya David Bersihkan Kelas Kamu Kira-kira David Pasti Mengeluk Saya Pak Agus Ini Jahat Sama Saya Pasti Jawabannya Gitu Nanti Pak Agus Ini Hanya Sama Saya Yang Lainnya Itu Pak Suruh Jessica Terus Kiki Vincent Itu Disuruh Kok Saya Kan Tidak Mungkin Jadi Makanya Ada Jatuh Piket Misalnya Hari Senen David Vincent Marina Mariana Itu Dikerjakan Secara Bersamaan Supaya Cepat Selesai Ada Yang Menata Meja Ada Yang Menyapu Ada Yang Membersihkan Meja Ada Yang Menghapus Papan Tulis Dan Sebagainya Kemudian Yang Berikutnya Bawahnya Saya Minta Tolong Dibacakan David Dibacakan Yang Manfaat Kerjasama David Danta Ibu Menurut Kamu Menyapu Halaman Kamu Berkerja Dengan Saudara Saudaramu Oke Terima kasih Misalkan Disini Saya Kasih Contoh Ibu Menyuruh Kamu Menyapu Halaman Kamu Bisa Bekerja Sama Dengan Saudara Kamu Saya Tanya Disini Pernah Nggak Membersihkan Rumah Kalian Nyapu Misalkan Nyapu Pernah Nggak Pernah Pernah Terus Pernah Bantu Ibu Nyuci Piring Pernah Yakin Yakin Pernah Pernah Nggak Nyuci Baju Sendiri Itu aja Pernah Terus Pakai Mesin Cuci Terus Mesialkan Kalau pakai Mesin Cuci Pernah Nyuci Bajunya Sendiri Pernah Oke Saya Kasih Tepuk Tangan Ya Hebat Sudah Mulai Dewasa Itu Bentuk Tanggung jawab Jangan Dikit Dikit Ma Ma Makan Ma Suapin Ma Ada yang Mas Suapin Disini Ayo Seperti Itu Harus Sudah Mandiri Sudah Bisa Kalau Bisa Hal Sederhana Misalkan Kamarnya Dibersihkan Terus Buku-buku Tulisnya Dimasukkan Di tas Jangan Di Wul-wul Misalkan Terus Pokoknya Masuk Semua Di tas Saya Sering Dihat Dulu Waktu Ngecek Tas Itu Bukunya Tidak Tertata Dengan Baik Itu Ada yang Bukunya Sampai Lungset Sampai Kucel Itu Angger Dimasukkan Itu Salah satu Hal Yang Kurang Mandiri Disitu Kemudian Masalah Cuci Piring Setelah Makan Setelah Makan Biasanya Mah Ini Mah Piringnya Mah Ini Mah Sendoknya Mah Ini Mah Gelasnya Itu Tidak Biasakan Harus Mulai Dilatih Dari Sejak Ini Supaya Tidak Man J Lagi Supaya Tidak Man J Kemudian Yang Berikutnya Saya Minta Tolong Dibacakan Vincent Yang Ketiga Vincent Yang Manfaat Kerjasama Vincent Vincent Oke Ayo Vincent Nanti Meskipun Putus-putus Iya Apa Vincent Oke Ya Terima kasih Yang ketiga Itu Ya Vincent Terima kasih Vincent Dengan Kerjasama Pekerjaan Menjadi ringan Tadi ya Tidak Berat Tidak Satu orang Aja Kemudian Memindahkan Meja Kemudian Dan lain Sebagainya Disini ada Kemudian Di hari kelima Di hari kelima Bisa dilihat Dalaman 45 Itu Tarian-tarian Ya Kalau Sudah Masuk Itu Rencana Saya Saya Buat Saya Suruh Buat Clipping Tentang Tarian-tarian Tapi Berhubung Kalian Belum Masuk Saya Khawatirnya Tidak Ada Fasilitas Untuk Nge-print Tidak Ada Fasilitas Untuk Nyeta Itu loh Kira-kira Kalau Disuruh Buat Clipping Bisa Enggak Ya Mampu Enggak Kayak Mengumpulkan Gambar Terus Dibuat Bagan-bagan Itu Bisa Enggak Keberatan Apa Makanya Saya Tawarkan Dulu Soalnya Saya Memikirkan Kondisi Dari Segi Ekonomi Kan Nge-print Kan Juga Butuh Biaya Saya Juga Memikirkan Disitu Saya Punya Print Pak Oh Oh Punya Yang Punya Yang Tidak Tidak Apa Misalkan Ada Yang Tidak Punya Itu Saya Mikirkannya Disitu Saya Kan Juga Masa Pandemi Mungkin Lagi Kondisi Ekonomi Orang Tualnya Disuruh Kerjakan Ini Terus Mengeluarkan Biaya Khawatir Saya Mikirkan Disisi Itu Makanya Saya Ngasih Tugas Itu Yang Memang Flexible Bisa Diselesaikan Semuanya Tidak Memberatkan Salah Satu Ini Yang Hari Kelimanya Tentang Tari Kalian Bisa Baca Sendiri Disitu Banyak Tentang Tari Yang B Halaman 46 Yang B Halaman 46 Saling Menghargai Keberagaman Sudah Dibuka Yang B Halaman 46 Saya Minta Tolong Marina Dibacakan Yang B Saling Menghargai Keberagaman Halaman 46 Saya Tidak Share Screen Karena Lemot Yang B Halaman 46 Nilai 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 Perbedaan Dapat Kita Serapkan Dalam Dalam Teman Kita Jangan Sampai Membeda Perbedakan Sampai Dan Tolongan Kita Harim Bisa Menghargai Dan Memahami Kebedaan Oke Terima Kasih Saling Menghargai Keberagaman Itu Nilai Nilainya Ada Nggak Disini Yang Sering WN Sama Temannya Ada Nggak Disini Yang Punya Grup Sendiri Sama Temannya Apa Punya Punya Nggak ada Punya Grup Oke Kalau sekarang kan memang Nggak bisa langsung bertatap muka Nggak bisa bertatap muka Jadi Pakainya Pakai Grup Jadi bisa komunikasi Lewat Grup Tapi Kembali lagi Harus Saling Menghargai Keberagaman Misalkan Di grup tadi Chatnya Tentang hal-hal yang bersifat kotor Misalkan Kata-katanya Kasar Pada salah satu orang Atau apa Itu juga Tidak menghargai Keberagaman Itu ya Salah satunya disitu Kalau pada masa sekarang ini Kalau di sekolah Banyak biasanya Suka Bertengkar Ada misalkan Ngejek Salah satu Teman Misalkan Sepertu itu Kemudian yang C Kerukunan Antarumat Beragama Saya tanya Di Indonesia ini ada Berapa agama Tujuh Lima Lima Berapa Berapa Saya tanya Ke Jessica Jessica apa saja Agama yang ada Di Indonesia Sebutkan Kristen Katolik Islam Kristen Oke Kristen Katolik Buddha Hindu Induk Isla Orang satunya Siapa Induk Ngucu Agama di Indonesia Ada enam Sekarang ini Mungkin ini Seringkali topik Yang dibahas Di salah satu Televisi Mesti di televisi Itu seringkali Masalah agama Ini sangat sensitif Kenapa Sangat sensitif Karena Menyinggung Beberapa Res yang ada Di Indonesia Suku yang ada Di Indonesia Di Jawa Itu banyak Yang beragama Islam Kemudian Di luar Jawa Itu banyak Yang beragama Kristen Ada juga Yang di Bali Beragama Bindut Jadi masalah agama Itu adalah Masalah yang sensitif Sekali Kalau Di Indonesia Itu Nggak rupun Antar umat beragamanya Bisa pecah Bisa terjadi Perang saudara Itu yang bahayanya Yang ada di luar negeri Yang ada di Timur Tengah Itu di negara-negara Timur Tengah Itu banyak Pecah Perkara Masalah agama Gara-gara Masalah agama Itu Bikin pecah Karena Apa ya Yaitu Agama Misalkan Agama ini Paling ini Agama ini Paling ini Akhirnya Yang mengalut agama A Atau agama B Itu enggak Terima Akhirnya pecah Apalagi Misalkan Menyikum Agama satu Ini Apalagi itu Itu sangat Sensitif sekali Makanya Di SD Diajarkan Yang namanya PPKN Pendidikan keluarga negaraan Yang menyangkut Tentang kerugunan Umat beragama Karena di Indonesia Ini ada 6 agama Di daerah Papua sana Banyak yang beragama Kristen Kristen Di Kalimantan Ada juga yang Beragama Konghucu Cina Mayoritas di sana Ada yang Cina Soalnya Di daerah Sumatera Itu banyak Makanya itu Harus kita jaga Kerugunan Antarumat beragama Kalau sampai pecah Buyar Indonesia Buyar Sudah Kalian mungkin Seringkali Lihat di media Sosial Menyinggung Masalah agama Itu Dibiarkan saja Sudah Tidak usah Ikut-ikut Kamu harus bisa Pandai literasi Dalam Bermedia sosial Karena soalnya Kamu generasi-generasi Penerus Kamu Suatu saat nanti Juga akan menjadi Seperti saya Menjadi dewasa Kalau tidak dididik Dari sekarang Ya itu nanti Tidak ada bekal Ini ya Saya bahas Kerugunan umat beragama Keberagaman Suku bangsa Agama Adalah sumber Kekayaan Yang tidak Ternilai harganya Tidak ada Negara Yang seperti Indonesia Negara kita Majemuk Multikultural Bermacam-macam Kamu searching Di Semua negara Tidak ada yang Seperti Indonesia Soalnya Pancasila itu Memang diakui Oleh Semua negara Itu menjadi Pondasi yang kuat Untuk negara kita Supaya tidak Pecah Kemudian Keberagaman Indonesia Menyebar Dari Sabang Sampai Marauke Sabang itu Sumatera Wilayah Sumatera sana Marauke-nya di Papua Jadi keberagaman Ada yang kulitnya putih Ada yang kulitnya hitam Ada yang kulitnya Saumata Ada yang agama Hindu Ada yang agama Buddha Ada yang Hapakonghuju Dan sebagainya Kemudian Keberagaman Akan menjadi kekuatan Bila kita Sikap saling menghargai Dan toleransi di dalamnya Misalkan Ketika kalian beribadah Ketika kalian beribadah Tidak mungkin Saya melarang Kalian beribadah Jangan Kamu harus menyelesaikan Tugasmu dulu Misalkan ulangan Tapi padahal Waktunya kamu ibadah Tidak mungkin Saya seperti itu Jadi harus saling menghargai Sama seperti saya Saya bagama muslim Ketika hari Jumat Itu ngapain Kalau orang muslim Salat Jumat Salat Jumat Salat Jumat Seling melihat saya Setiap hari Jumat Jam Sebelum jam 12 Saya selalu pergi ke masjid Ya Betul Nah itu Di battle ini Di sekolah kita ini Juga cukup unik Di sekolah ini Agamanya Sekolahnya Kristen Di sebelahnya ada pondok Kemudian ada masjid Ada gereja Tapi kita tetap rukun Nah itu loh Nilai positifnya disitu Kita tidak pernah Saling Berapa ya Berdebat Masalah agama Di wilayah sini Itu hal positifnya disitu Kalian bisa contoh Yang ada disini Kemudian Mungkin di daerah-daerah kalian Di dekat rumah kalian Mayoritas Beragama Islam Betul Iya Masjidnya banyak Nah itu Mayoritas Beragama Islam Tapi tidak pernah kan Perah Atau bertengkar Atau apa Tidak pernah kan Kita saling hidup rukun Saling menghargai Satu sama lain Nah itu intinya disini Makanya sila ketiga Sekali lagi sila ketiga Persatuan Indonesia Kemudian Hari ke-6 Bawahnya Kerjasama Dalam keberagaman Itu ya Kerjasama Dalam keberagaman Itu tadi Sama seperti Yang halaman ke-5 Itu tidak usah Saya baca Tidak usah Saya jelaskan Kamu sudah tahu Terus Selain tugas Yang bahasa Indonesia Tadi Yang tentang Membuat apa Membuat apa tadi Saya lupa Ayo Membuat apa tadi Pohon ya Pohon kreatif ya Pohon kreatif Ada nanti Tugas tambahan Yang ada di bahasa Indonesia Kemarin kan sampai Alaman 20 Sekarang dilanjutkan Yang Sampai nomor 20 Pak Ya betul ya 20 ya Betul ya Saya ya Ya sampai nomor 20 Nah hari ini Hari ini Kompetensinya yang diselesaikan Yaitu IPA IPA-nya cukup 10 saja Saya tidak banyak IPA-nya cukup 10 Dari halaman 52 Halaman 52 Nomor 21 Sampai nomor 30 Oke Berat apa enggak Kira-kira Soalnya seperti itu 10 loh Tidak Tidak ya Terus Mungkin Kedepannya nanti Saya akan Kasih kunci jawaban Setelah kalian Selesai kerjakan Bisa kalian Koreksi Kunci Sama kunci jawabannya itu Saya uploadnya Semuanya di Google Classroom ya Kunci jawaban Materi dan semuanya Di Google Classroom Sampai sini jelas Untuk temanya Jelas Pak Jelas ya Kita bergeser ke matematika Baru yang di matematika ini Baru saya share screen ya Karena kalau enggak Di share screen Enggak akan Mudeng Kalau hanya saya bicara Enggak akan mudeng Kalau di matematika Harus ada praktek Ini ya Di matematika Saya share screen dulu Bentar 15 menit Saya minta waktunya 15 menit Konsentrasi Meskipun waktunya Seharusnya sudah selesai Ya Jum 9 Saya minta waktunya Apakah sudah terlihat Matematika Jum Pak Jum Pak Masih muter-muter Masih muter-muter Kayak pikiran saya Berarti muter-muter Saya tidak mungkin serius saja Saya sambil Tanda juga Biar tidak bosan Oke lanjut ya Kalau mau berapa Pak Halamannya kemarin Kemarin dilangsung di Latihan soal ya Latihan soal kemarin Halaman 25 Betul ya Kalau saya salah Tolong di Sangga 25 ya Kemarin tugasnya 25 Pak Nomor 25 Halaman 11 Nomor 25 Halaman 11 Kalau saya ada yang keliru Tolong diingatkan Di Sangga Boleh Saya terbuka Sudah sampai nomor 40 Loh Pak Saya bahas ya Di sini ya Saya bahas Saya bahas Supaya kalian juga bisa Menjawab Mungkin ada yang Belum tahu caranya Supaya lebih jelas Sebenarnya Pengen langsung Bertatap muka Karena Lebih enak Tetap muka Saya juga kangen Pengen ketemu Dengan kalian Langsung Tetap muka Tapi ya Memang kondisinya Seperti ini Oke ya Halaman 25 Mulai siap Halaman Eh maaf Halaman 25 Halaman 11 Halaman 11 Maaf Halaman 22 Oh 22 ya 22 22 Halaman 11 Nomor 22 Nomor 22 Terima kasih Sudah dibantu Untuk Mengingatkan temannya Memberikan informasi Ke temannya Oke Halaman 22 ya Berikut ini Yang memiliki pecahan Dengan urutan yang Paling besar Ke yang terkecil Adalah Yang mana Kemarin Yang mana kemarin Oke 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 Lanjut Dijawab Maksudnya Disilang Di buku kalian Disilang langsung Nomor 23 Yang belum Tidak apa-apa Ini diikuti aja Nomor 23 Urutan yang benar Dari pecahan yang terkecil Adalah yang mana C C C Ini saya cetangi ya Saya C Kemudian nomor 24 24 Pecahan di bawah ini Yang tidak Semilai Yang tidak Semilai Nomor 10 Nomor 10 Betul Nomor 10 Yang B Betul Nomor 25 Bentuk pecahan palis Sedrana berapa Ayo 3 per 4 3 per 4 3 per 4 Oke Sip Ya Sip Kemudian Nomor 26 1 per 2 Sama dengan 2 Per 4 4 per 4 Oke Dikalikan 2 Betul 2 per 4 Binter Lanjut 27 Pecahan yang 9 Dengan 2 per 12 Yang mana Ayo 6 per 36 6 per 36 Ya Oke Betul Karena dikalikan 3 2 kali 3 kan 6 3 kali 12 36 Betul Makanya harus bisa perkalian ya 28 Pecahan senilai Dengan pecahan ini ada berapa? Yang mana Senilai dengan 3 6 per 24 6 per 24 Topi salah Per 24 Karena dikalikan Sama berapa? 3 2 Dikalikan 2 3 kali 2 Ya 6 per 24 Oke Lanjut 29 Indah mempunyai 24 Koi Berapa bagian milik Indah? Berapa? 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 Sebentar Ya sih Sebentar Kita buktikan 2 per 24 2 per 24 Per 32 Yang bisa dibagi 24 Sama 32 Ada 8 8 Berarti 3 Per 4 Yang D 3 per 4 Jawaban nomor 29 Adalah yang D 3 per 4 Kenapa? Kok yang D? Karena bisa dibagi Angka 8 Yang bawah juga bisa dibagi Angka 8 Jadi 3 Dan 4 Lanjut Nomor 30 Dari beberapa pecahan di atas Nilai pecahan yang sama Terdapat padang 2 per 4 Dan 4 per 8 Oke Pinter Yang D Betul Sudah kelihatan ini Ini pecahan senilai ya Kita belajar pecahan senilai Sekarang 31 Nilai pecahan yang paling sederhana Yang mana? 1 per 4 Oke Bagus Karena dibagi sama 3 3 bagi 3 menghasilkan 1 12 bagi 3 menghasilkan 4 Begitu Kemudian 32 Bilangan yang dapat melengkapi Berikut 8 8 Oke Karena diapakan Dikali sama berapa? Kok bisa 8? Dikali 2 Oke lanjut 33 Berikut yang termasuk pecahan biasa Pecahan biasa yang mana? 11 Oke Kalau yang B namanya pecahan apa? Campuran Oke Campuran Kalau yang C pecahan apa? Pecahan desima Oke Kalau yang D? Persen 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 Campuran itu yang C Campurannya Eh maaf Campuran itu yang B C itu yang desimal Lanjut 34 Bilangan pecahan 2 1 per 3 Senilai dengan pecahan campuran Sama dengan berapa? 5 5 7 7 7 7 Yang ini ya Oke Yang 2 3 per 9 Oke lanjut 35 Pecahan campuran berikut Kalau diubah jadi berapa? Yang C Oke Oke lanjut 36 Pecahan 37 Per 8 Jika diubah jadi berapa? Kira-kira C C C Oke C Betul ya C Betul 8 kali 4 Itu kan 32 32 tambah 5 Itu kan 37 37 masuk Pecahannya tetap 8 Kemudian 37 Ini nilai pecahan campuran 4 2 per 5 Senilai dengan berapa? 2 per 2 Per 5 Oke bagus 2 per 5 Berikut yang merupakan pecahan biasa Yang pecahan biasa yang mana? Yang 25 Ke 30 Oke Kemudian 39 4 5 6 Merupakan judul pecahan campuran 40 Terakhir Bentuk pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan bijika Pembilang lebih besar dari penyebut Sip Sudah tuntas berarti ya Sudah tuntas yang tugas matematikanya ini Tugas berikutnya di matematika Berarti ada Berapa tugas ini? Tiga ya Saya enggak banyak loh ngasihnya loh ya Jangan protes nanti Pak Banyakan tugasnya Saya enggak bisa ngumpulkan hari ini Tapi tetap bilang kalau enggak bisa ya Pak Saya enggak bisa ngumpulkan hari ini Tapi yang pohon tadi wajib loh hari ini loh ya Wajib hari ini Kalau yang pohon Kalau yang ini Saya kasih Bersiuk 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 Apa? Apa Fit? Paling lama Ya kalau enggak bisa Enggak apa-apa Jafri aja ke saya Kalau enggak bisa Jafri aja ke saya ya Karena kalian sudah kelas 4 Bebannya sudah tambah banyak Kayak tadi Muter-muter kayak Bagikan share screen tadi loh Muter-muter Pikirannya muter-muter Banyak soal ibupannya Tugasnya Nomor 41 Sampai 50 10 aja Saya enggak banyak ngasihnya 10 41 Sampai 50 Halamannya ini 13 Halamannya 13 Kita bahas di hari Senin 41 Sampai 50 Sudah? Ngerti? Ya sudah Pak Oke Sip Oke Ya Banyak apa enggak tugasnya? Banyak Pak Iya Sabar Tugasnya banyak ya Saya juga Ngoreksinya juga Ini mata saya sampai hitam Ini melekan saya Ngoreksinya sekalian Malam-malam Iya memang saya Saya Kalau sekalian WA gitu Malam itu saya Juga siap Siap bales Karena ya memang Tahun jauh saya sih Sebagai guru Itu ya Itu tadi Yang kita bahas Pembelajaran tema Kemudian matematika Sama Nanti Literasi ya Literasinya nanti Kalau Memang ada kesulitan Enggak apa-apa Dikumpulkan Di hari-hari berikutnya Enggak apa-apa Yang penting tadi Pohon tadi Pohon kreatif tadi Selesaikan Punya buku gambar Marina Jessica Yaneta Punya Pak Punya Pak Punya Pak Punya Pak Punya Pak Dikerjakan Di buku gambar aja Tevin Saya mau komunikasi Sama Stevin Stevin Ya Pak Nanti tugasnya Saya akan kirim Di Google Classroom ya Kamu bisa nanti Cek di situ Disuruh ngapain Ngapain Kalau tadi belum Nyimak Karena kan baru join ya Tadi baru join Di tengah perjalanan Baru join ya 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 nanti bisa disimak Kalau enggak bisa Atau enggak mudeng WA ke saya Ya kan nomor WA saya Tau Pak Tau WA saja ke saya Enggak apa-apa WA aja Anggap aja Seperti apa ya Kita tatap muka gitu loh Sudah WA seperti biasa Kalau enggak bisa tanya gitu Cuma bedanya kan Kamu di sana Saya di sini Maksudnya lewat WA Kalau tatap muka kan Kamu langsung tanya Pas Halaman berapa Apa halaman ini Bedanya di situ aja Enggak bisa ketemu langsung Tetap responnya Saya sama Kalau enggak bisa Saya ajarin Oke Tuh Oke kiranya Pelajarannya sampai Di sini dulu Ada yang mau ditanyakan Marina Mariana Toleh ke kanan Toleh ke kiri Ada yang mau ditanyakan Jangan senyum Jangan diajak main mata Nanti Sama satu saudaranya Main mata Ayo Apa Ademon tanyakan apa Anda Tanya apa Jessica Tanya apa Jessica Ada batas waktunya Ada batas waktunya Saya kasih dispensasi Sampai besok Itu saya koreksi juga kok Pasti saya koreksi Baru kerjakan yang lain Iya Kalau memang David David Kamu ngerjakan sendiri apa Dibantu mama David Sama guru Sampai guru Kamu les Les di luar Iya Oh iya Sudah Bapak Kiri pak Ya neta Sudah bisa ya neta Dikerjakan sendiri loh ya Bisa Nggak bisa Harus dikerjakan sendiri Jadi nanti saya tahu Kelemahannya Kalau kamu dibantu Sama mama Sama papa Saya nggak tahu Kelemahanku di mana Pasti sudah benar Kemarin saya tahu juga Banyak yang Pasti ini Hasil karyanya Mama papa nanti Jangan-jangan Ayo Gitu loh Saya khawatirnya di situ Tapi kalau dikerjakan sendiri Salahnya saya tahu Oh salahnya di sini Kamu nggak bisa di sini Tapi saya ngerti Tapi kalau hasil karyanya Dikerjakan papa mama Lagukan hasil karyamu sendiri Gitu loh Bagus Iya Iya apa cinta Nggak papa Iya apa cinta Nggak papa Tanyakan aja Iya apa Hasilnya nanti yang terima Mama papa Kalau yang ngerjain mama papa Hasilnya yang terima juga Mama papa Oh iya Yang terima mama papa Jadinya yang sekolah Jadi mama sama papa Bukan kalian Makanya saya Saya wajibkan Dikerjakan sendiri Bisa nggak bisa loh Saya masuk marah Misalkan Misalkan Isi adapat Nilai 0 Karena ngerjakannya Ngawur Maksud saya ya Terus Kok woblok Maksud saya seperti itu Kan nggak mungkin Jadi saya tahu Oh kesalahannya di sini Kelemahannya di sini Jadi nanti Kedepannya saya bisa evaluasi Saya mungkin Oh mungkin saya bisa Nambahkan ini Nambahkan ini Nambahkan itu loh Tujuan saya seperti itu Terus buat produk tadi Tujuannya saya apa Siapa tahu Besok kamu bisa Buat pesawat sendiri Bisa buat pesawat Terus buat terbang sendiri Ayo Bisa buat mobil sendiri Ayo Itu loh Kalau mama yang buat Kamu nggak bisa Apa-apa nanti Oke Oke Misalkan Si David Oh saya mau buat pesawat Pak Saya mau terbang ke Amerika Pak Oh ya silahkan Janetta Mau saya mau bikin Kapal Pak Kapal pesiar yang besar Silahkan Itu kan kreatifitas sendiri Oke Oke sampai disitu Dulu pembelajarannya Harapan saya tetap Betah ikut zoom Ikut senang Kalau ada Cukup kekurangan dari saya Mohon dimaklumi ya Boleh diberi masukan pak Bisa seperti ini Bisa seperti ini Boleh Ayo Siapa yang berani Ayo Ayo siapa yang berani Pak saya pak Yang berani memimpin doaku Keren itu Keren bagi saya Ayo David mau memimpin doa Apa Cinta Apa Steven Apa Ferdinand Doa Bapak kami loh Apa Jessica Nggak mau Nggak mau Ya gitu Ayo Doa Bapak kami deh Nggak apa-apa Apa nggak bisa doa Bapak kami Nggak apa semua Ayo mulai Ayo Bapak kami Doa Bapak kami Hitungannya ketiga Posisi tangannya dilipat Posisi sikap duduk yang baik Karena Doa kepada Tuhan ya Kalau doanya nggak baik Nanti kalau Tuhan memberikan musibah Atau apa Ya jangan salahkan Tuhan Kamu doanya nggak baik Doa yang baik Meminta kepada Tuhan Oke Berdoa Mulai Berdoa Berdoa dalam hati Oke Terima kasih yang sudah berdoa Semoga Pembelajaran hari ini Bisa bermanfaat buat kalian ya Semoga buat bekal kalian di masa depan Menjadi manusia-manusia yang hebat Dan lebih produktif Untuk depannya Siapa tahu Besok salah satu dari kalian Bisa menjabat sebagai menteri Di Indonesia Bisa membawa perubahan Di Indonesia Oke terima kasih Segitu ya Pembelajaran hari ini Sampai jumpa Selamat pagi Tadi 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 See you next time Hai Vincent Sudah Selesai Zoom Jessica nggak live Paketannya nanti habis Kasih ya Yang beli Yang beli Ya Vincent juga Silahkan Lab Oke Dadah Bagus Dadah Hai 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 Hai